Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Agriculture Indonesia Oke sombat kali ini kita akan Cerita tentang Menanam sayuran Di pekarangan rumah kita Oke kali ini Kita Akan sharing bagaimana menanam Di pekarangan yang bagi kalian Yang tidak Kesulitan atau yang merasa kesulitan Menanam tapi tidak memiliki Lahan yang cukup luas Ini adalah sharing bagaimana menanam Yang kita lakukan di atas Puffing block atau semen Di sekitar rumah kita Ada kalanya kalau di Berdesaan dulu kita Mudah untuk melakukan penanaman Di pekarangan namun halnya Kita akan kesulitan ketika kita Tinggal di perkotaan yang kesulitan Menemukan tanah-tanah yang cukup luas Kali ini kita akan sharing bagaimana Menanam tanaman Cabai di atas Lantai-lantai yang sudah disemen Tapi kita tetap Tidak putus asa untuk menanam cabai Oke tahapan Awal akan kita tunjukkan Bagaimana kita akan melakukan penanaman Oke sombat Kali ini tahapan pertama Kita akan semai Cabai Jadi cabai yang Ada di dapur Atau yang kita Disimpan di kulkas Ada kalanya Mengalami Pembusukan Karena mungkin Lupa tidak dimasak Atau Stoknya terlalu banyak Sehingga sebagian akan busuk Cabai yang busuk Tidak perlu kita buang Tapi kita akan manfaatkan Kita taruh di semai Yang cukup sederhana Kita isi Wadah apapun Contoh Kali ini adalah Kita memakai Polybag Yang ukuran besar Ini ukuran 20 40 Kita Cabai yang besar Cukup kita tabur-tabur Disini Ini sekitar Satu minggu Sudah mulai Ada yang tunas Ini ada tunas Ini tunas Namun hati-hati Pertama yang perlu Diwaspadai Ini tidak boleh Langsung Kena sinar matahari Karena tidak cukup kuat Ini disarankan Ditaruh di pinggir-pinggir Rumah Atau pinggir tembok Ini kebetulan Di pinggir-pinggir Kita taruh Tapi di atasnya Tidak kena sinar matahari Langsung Kedua hati-hati Biasanya Bibit cabai yang masih muda ini Akan disukai Oleh siput Atau bekicat Jadi biasanya Kita kegagalan pertama Biasanya Ada serangan siput Atau Bekicat Di malam hari Nah ini perlu Dibaspadai Kalau ada siput Atau bekicat Bisa dikendalikan Diambil saja Terus Dijauhkan dari Lokasi Penyemean ini Ini nanti Sekitar satu bulan Bisa kita pindah Ini adalah satu Contoh yang sudah Kita semai Nah ini sebagian Dimakan bekicat Nah ini Sudah tumbuh subur Terus Mengecat Ini yang masih selamat Satu Nah nanti satu ini Akan kita Pindahkan ke Polybag yang besar Atau kita sebut Biasanya Latchbag Jadi Polybag yang ukuran besar Nah ini biasanya Polybag yang bisa Digunakan di Pergunaan kelapa sawit Ini cukup Kuat Selama 5 tahun kita pakai Kena panas Dan kena hujan Tidak apa-apa Oke nanti akan Tahapan berikutnya Akan kita tunjukkan Bagaimana tanaman Nanti sudah dipindahkan Dan sudah Mulai berbuah Oke nanti ukuran segini Bisa langsung Nanti dipindah Jadi kembatan Bibit-bibit yang sudah Berumur Sekitar satu bulan Segini Kita ambil Kita dongkel Dari dalam Sati-ati Akarnya Jangan saya putus Terus kita pindah Satu persatu Atau satu Polybag Isi dua bibit Untuk antisipasi Supaya ada yang mati Nanti yang satu Masih hidup Oke nanti akan kita Tunjukkan Hasil Tanaman cabai Yang sudah berbuah Yang kita tanam Di atas Lantai-lantai Yang sudah Disemen Di pinggiran rumah kita Yang tidak Kita tanam langsung Di tanah Seperti dulu Kita di Pedesaan Oke sumbat Kali ini kita akan Tunjukkan tanaman Yang sudah berumur Sekitar Tiga atau empat bulan Ini adalah cabai-cabai Yang kita tanam Ini sudah Alhamdulillah Sudah berbuah Ini bisa Untuk kita konsumsi Sehari-hari Jadi Satu sisi Juga kita Memastikan produk Yang kita konsumsi Bebas dari Pesticida Yang berlebihan Kita tanam Tanpa Penyemrotan Pesticida Kita susun Dengan jarak Seperti ini Ini kalau kita Tanam langsung Di tanah Tidak memungkinkan Kita siasati Dengan Penanaman Dengan polybag Polybag Seperti ini Ini kita Dikasih Penguat Supaya tidak Roboh Kita ikat Ini sudah Berbuah Kapanpun kita Mau Membuat Masakan Membuat sambal Tinggal petik Ini asal Tidak terlalu Kering Terus kita Rawat Siram Setiap hari Ini kita Ada tomat Juga Tomat Kalau kena Hujan Relatif Cepat Kena Serangan Ulat Tapi Minimal Sudah ada Yang kita Konsumsi Setiap hari Ini Cabai-cabai Ini Alhamdulillah Buahnya Tukup banyak Bisa Konsumsi Sehingga Kita Tidak Perlu Beli Lagi Di Pasar Bisa Memanfaatkan Lahan-lahan Sisa Pekarangan Ini Yang terakhir Di pinggiran Jalan Kita Kasih Polybag Kita Susun Rapi Supaya Secara Estetika Ini Cukup Bagus Ini Buahnya Cukup Banyak Nah Ini Di pinggiran Jalan Karena Kita Tidak Mungkin Menanam Di Tanah Kita Tanam Siasafi Di Polybag Oke Demikian Mudah-mudahan Memberikan Inspirasi Bagi kalian Yang Pengen Menanam Tapi Tidak Memiliki Lahan Yang Cukup Luas Untuk Nanam Bisa Memakai Metode Ini Terima kasih Semoga Bermanfaat Salam Sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Untuk Unduk Seians